Halo guys, kembali lagi sama gue dan saya Mawan Nah, kali ini gue pengen nge-bikin video Untuk comparison pipa DBS asli dan juga pipa DBS KW Nah, karena Banyak banget waktu itu nanya gue kayak Yang asli itu KW tuh bedainya gimana Sebenernya Susah-susah gampang sih Kalau misalnya yang udah cukup jeli dan udah sering Ngeliat pipa DBS asli sama KW pasti tau gitu bedanya gimana Tapi memang kalau secara kasat mata di foto Itu susah banget Butuh ketelitian orang yang cukup cermat Untuk bisa bedainya Nah, jadi di belahang ada banyak-banyak pipa Ada pipa-pipa yang ini besi-besi tua Yang udah tua banget Tapi ternyata masih dicari orang gitu ya Nah, ini ada beberapa model Sebenernya ini compare kayak cuma mau satu-satu doang gitu Yang palsu sama yang asli Tapi, untuk bisa lebih yakin lagi Jadi, gue kumpulin beberapa nih disini Yang koleksi punya Satria FU gue Nah, gak usah lama-lama lagi Langsung aja Ntar gue kasih tunjuk perbedaannya apa Dan juga terakhir nanti gue Lihat kasih perbedaannya kalau udah kepasang di motor nih Pokoknya Yang Ori sama KW itu beda banget Nah, ini gue bawa udah Gue akut nih Keenam silinder ini nih Aduh, pipa semua Ntar ya kan Gue bawa review ya ke kamar adik gue aja deh Pipanya 66-nya Gue getakin dulu disini semua Ini pipa berdebu semua Nah, ini adalah 6 pipa DBS gitu Salah satunya ada KW Nah, kalian bisa notice gak mana yang KW gitu ya Ini beda-beda tipe Ntar yang di compare itu yang setipe lah ya Cuma Ntar ada yang mau gue kasih tau gitu perbedaannya Kenapa gue mau masukin ini juga nih Yang beda-beda tipe Sampai ke cacing-cacing atau 4 step Oke guys, ini dia untuk video perbedaan Oke guys, ini dia Perbandingan dari 2 pipa Pipa DBS yang KWS Dan juga pipa DBS Ori Nah, dari gambar ini Mungkin kalian udah bisa mikir ya Mana yang Ori, mana yang KW Bukan dari ciri-cirinya Tapi keliatan dari warnanya gitu Karena ini kan barangnya baru nih Dan ini barangnya lama Udah jelas biasanya yang lama ini Yang mau gue review ini Yang biasa gue pake gitu Jadi original Nah, jadi ini bisa gue bilang Ini yang KW KW Super Dan juga ini original Gitu ya Nah, kalau kalian lihat nih Secara kasat mata Ini kayak kagak ada bedanya gitu Kayak, wah mirip banget Ini gimana cara bedain asli atau KW-nya gitu Cuma Ini kalau dari jauh ya Ini gue pengen jelasin dulu dari jauh Ntar baru kita bahas detailnya Nih, yang pertama Pipa DBS yang KWS itu Cuma ada pipa DBS Tiga step doang nih Yang tiga step yang Kelas-kelasannya satu, dua, tiga gitu Kalau yang cacing tuh gak ada gitu Dan juga pelangi juga gak ada Pokoknya mereka cuma bikin model kayak gini Gitu ya Nah, terus yang bisa gue bilang bedanya lagi adalah Kalau di sisi sini teman-teman Kita bisa lihat Lekukan dari pipa depan sini Ke bawah Yang KWS itu lebih bulet nih Disini nih Ini disini bulet banget nih Jadi kebanyakan disini tuh mentok sama Selang oil cooler apa baut gitu Ntar kita coba nih Makanya di motor gue gitu Biar kita bisa lihat juga Nah, kalau misalnya yang original itu Dia lebih proporsional Dari Sebanyak apapun produksi dia Semuanya tuh Lakukannya sama nih Lebih Bagus Dibanding yang KW ya pastinya Lebih Kalau di motor ya langsung pasang-pasang aja gitu Nah, ini kelihatan disininya nih Lakukan ini nih beda nih Kalau disini tuh lebih Lebih melangkung ke bawah Kalau ini tuh lebih Kedalam Gitu loh Jadi lebih pendek Lebih pendek alurnya ya Kalau ini tuh agak ke bawah nih Yang sini Kalau dia tuh lebih melangkung ke dalam begini Gitu Beda sedikit seperti itu Tapi tetap meskipun beda sedikit Itu ngaruh banget Nah Nah, ini kalau misalnya gue deketin ya guys Ini gue pengen kasih Pertama, tadi gue udah bahas soal ininya Ya Langkungan ininya yang benar-benar kelihatan beda banget Kalau misalnya Kita bisa perhatiin jelih gitu ya Nah, kalau misalnya lihat disini ya Ini step sini nih Gue deketin Nah Kalau yang original itu Dia selalu ada gundakan dulu nih disini nih Sebelum masuk ke las-lasan ini Ini beda Kelihatan jelas banget kan bedanya Itu nih gue sambil nungging Dan las-lasannya itu selalu benar-benar kelihatan beda Ini gue kasih gambar lebih detail lagi nih Lebih deket nih Ini las-lasannya Lebih berantakan tuh Lebih gak lurus Agak-agak miring-miring Kalau misalnya KWS itu seperti itu Ini juga Yang depan tuh memang agak-agak mirip lah ya Masih Agak-agak berantakan gitu Tapi tetep Kalau bisa diperhatiin lebih jelas lagi DBS itu las-lasannya kas banget Selalu kayak gini nih Mau dari beberapa Cincin segala macem Nah ini yang bisa kita lihat nih Ini Patennya udah begini nih Dia mau 3 step Mau lo beli yang manapun Orang juga Pokoknya kalau misalnya pipa kayak gini 3 step Gendakannya kayak gini nih Kalau ini tuh pendek tuh kecil Nah sesetanya beda Ini beda gitu Nah terus Ini juga nih yang terakhir Nah kalau yang terakhir Dia juga berusaha niru nih ada tuh Ada Gendakannya kan Tapi Tetep beda gitu Kalau ini tuh udah proporsional semuanya Kelihatan tuh ya Pokoknya kalau ini kurang rapih aja Dan nih Yang bisa gue bilang lagi Lakukan dari Sini ke sini Kalau DBS yang ori tuh Bener-bener Juga gue bilang proporsional gitu Kayak kokoh banget Nah tapi kalau disini tuh lebih bulet Dan ini berasa banget Ditekuknya gitu Mesin bendingnya masih Lebih bagus yang original Ini Ini bagus banget nih Mulus Gak ada gundakannya Ini kalau ini ada Kelihatan Kalau kita nih Compare lagi Ini kalian bisa lihat Tuh Kelihatan beda banget Disini tekuknya langsung Ke atas gitu Kalau ini tuh agak bulet gitu Ya sebisa mungkin Dia mau ngikutin Tapi tetep gak bisa gitu ya Sama original Dan juga nih disininya nih Ini juga barusan gue pegang Disini tuh ada Eh bukan lasan Ada tekukan bendingnya Masih gak sebagus original Kalau original itu gak ada gundakan sama sekali Mulus Nah kalau ini Masih ada gitu Gitu ya Terus Untuk dari belakangnya Keliatannya semua hampir sama Ada stoppernya juga Nah kalau yang KW itu Semuanya ada stoppernya nih Belakang nih Tapi keliatan tuh Lasasannya beda kan Lasasannya beda Ini lebih di titik-titik Satu-satu Ini juga tapi Gak serapih Yang disini Beda gitu Nah tapi inletnya sama nih 50-51 50-51 ya sepertinya ya Itu dia guys Perbedaannya Simpelnya Ini masih Masih dikit nih Masih ada lagi Yang mau gue bahas sebenarnya Jeleknya di pipa KWS itu adalah Pakai ginian itu Silencernya bisa mentok kepala babi Gitu Ke kaliper belakang Gitu ya Terus juga Lukukan depannya Kayak gue bilang Ini tuh bisa mentok ke mesin Nah Kalau misalnya gue mau compare lagi Oke Sekarang kita pengen lihat perbedaannya Dari depan nih ya Nah ini yang Kalau gue perhatiin sendiri Dan ini yang correct me If I'm wrong ya Tapi ini kalau dari gue pribadi Ini yang gue lihat Nah ini Kita lihat nih ya Kalau secara panjang Nih ya Kurang lebih hampir sama panjangnya Cuma beda Posisi lasasannya agak beda sedikit Kayak Yang original lebih mundur dikit Yang KW lebih Majuan gitu Oke jadi Kalau secara panjang Kayaknya sama aja Dan Lekukannya di tengah juga nih Yang disini Lihatnya Hampir sama ya Bagus juga gitu loh Jadi yang palsu ini tuh Bagus gitu Nah tapi Kalau misalnya dilihat dari depan ya Nah ini gue pengen sharing Ini sebenernya cukup susah Untuk dijelaskan Atau dari perspektif kamera ini Bisa menjelaskan tidak ya Nah kalau kita lihat Dari depan ya Ini gue sama-sama rata nih Posisinya Yang header original yang kiri Itu lebih melengkung sedikit Dibanding yang kanan Gitu Jadi posisi dari sini Ke mesin Itu lebih keluar ke kanan gitu Dibanding yang ini Kalau ini lebih bulat Jadi Posisi ini tuh lebih Derajat kemiringan ininya Nggak seperti original gitu Nah ini Yang sedikit gue bisa Lihat beda ya Nah itu biar lebih jelasnya Mungkin kalian juga bisa compare sendiri nanti Gitu ya Terus juga Ini abis ini gue lihat Seperti ini nih Cukup susah ya jelasinnya ya Nah tuh Kalau kita lihat Yang original tuh Lebih Miring gitu Tuh ke kiri Kelihatannya dari sini Nah kalau yang Kaw itu Sedikit Lebih landai Turun ke bawah langsung Gitu Tekukannya nggak seperti yang original Nah guys Ini pipa lima silindernya nih Bentuknya beda-beda Nah ini kalau kita lihat nih ya Dari yang Original nih Yang kayak gue bilang Ini tuh lekukannya sama Pokoknya disini tuh Dua-duanya sama tuh Tuh Ininya disini sama Disini sama Karena mereka Mesinnya standar-standar Bandingnya udah sama Nah ini yang kayak gue bilang Ini beda-beda banget nih pelangi Tuh disini nih Ini Ini pipa cacing Generasi baru nih No stopper tuh Nggak ada stoppernya Kalau yang lama tuh Ada stoppernya nih Kayak gini nih Ada ringnya ya Ringnya lagi Kalau ini nggak ada tuh Polos Ini generasi baru Ini generasi lama Ini juga lama Iya Karena kebetulan Ini depannya sama nih Begini modelnya Tuh Kita bisa lihat kan Sama mereka identik tuh Nggak ada membeda-bedakan Dan juga Nih Alas-lasannya itu loh Ini dari tua banget Sampai lebih baru Sampai yang Yang ya Nggak tua-tua amat Pokoknya tetap tua sih Ini juga tuh Itu sama tuh Wartanya Cara ngelasnya gitu ya Tuh Ini Ini juga tuh Ini yang model lebih baru Ini 2015 Kayaknya nih Itu sama tuh Posisinya gitu Cuma memang Kadang ada juga Yang original Ya ininya Bisa lebih 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 gede dikit Gitu maksudnya Perpindahan dari Dari yang inlet Yang lebih kecil ke besar Gini Stepnya Itu Sedikit Tetap juga lah Ada perbedaan Sedikit-dikit gitu loh Tapi Tetap ciri khasnya tuh Nggak kayak yang Palsu gitu Kalau yang palsu tuh Beda banget kan Jauh gitu Nah ini nggak tau nih Apakah nanti yang palsu Tiba-tiba abis liat video gue Jadi lebih ditiru gitu Tapi tetap aja Kayaknya nggak bisa Seperti original gitu ya Terus juga disini nih Ada tuh Ini juga tuh Selalu Ada gunakan stepnya Seperti ini Kalau ini udah beda nih Udah beda tipe Gitu Dan juga dari Warna stainlessnya tuh DBS selalu kayak Agak Burem sedikit gitu Warna silvernya Kalau baru ya Kalau tadi tuh Yang AWS tuh Bening banget Warnanya Nah itu aja sih Yang bisa gue kasih unjuk ya Temen-temen Dan Ini keliatan tuh Kalau Nggak tau tuh DBS ornya sama kawet tuh Karena suka gini nih Kayak barit-barit gitu Persis tuh Ada barit-baritnya Ini juga tuh di belakang Gitu Ya gitu ya Ada-adanya barang ya Nah oke guys Jadi abis ini langsung kasih Liat aja deh video Pemasangannya gitu Gue mau pasang yang Tiga step aja deh Tiga step Sama yang kawet tuh ya Oke guys Ini dia videonya Nah jadi Dua pipa ini Udah gue buat turun ke bawah Abis ini Gue pengen bikin Video lagi nih Visual Supaya kalian bisa melihat Kalau yang Ori Sama yang kawet tuh Kalau terpasang kayak gimana Mungkin bakal lebih jelas Nah jadi gue cabut dulu nih Kenapet ASX-R gue Abis itu langsung gue ganti pipanya Nah ini sekarang kita lihat Giliran Ya pake pipa yang kawet nih ya Gue mau coba fitting dulu Katanya sih Susah masukinnya gitu loh Dan juga selesai mencok ke bawah nih Oil cooler Tapi kita lihat dulu ya Wah dulu pernah juga pernah pake Ada masalah Ini belum kepasang baut Kayak gak masalah ya tuh Oke-oke aja gitu Tapi Coba gue kenceng ya Ini gue belum terlalu kenceng banget sih Tapi ini as you can see Keliatannya sih normal-normal aja ya Disini Tapi sebenernya Bentar Sebenernya nih kalau misalnya kita lihat Ini mepet banget nih ke belakang Ke apa Per Mempet Ini nempel Terus juga ke Bautnya oil cooler tuh Mempet banget Jadi rawan penyok gitu Bisa aja sih dipaksain Gak masalah Tapi Ini rawan penyok Nah Ini nih yang Minusnya dari Pipa DBS KWS itu Seperti ini nih Lekukan disini Disini nih Bawah sini tuh yang kurang Kurang rapi Kurang melangkung Nah ini bisa Coba nih gue bedain ya Sama original Kalau yang original tuh Lebih Tunggu yang gue belakang Agak kebawah dikit Yaudah lah Pokoknya nanti kita lihat Aja langsungnya gitu Berarti ini DBS KWSnya kayak gini ya Minusnya tuh Mepet banget Bawah Nah kalau yang hoki Ya mungkin dapetnya Gak mepet gitu Gue ganti dulu dah Coba pake original Kita lihat Ya buat pipanya harus pake kekerasan Terus ditongkel Setelah Gue gak pernah pake pipa Tuh Harus dengan kekerasan Dipaksa sih Gak mau lepas Ya lah saya nih Ini Oreo Sepertinya Ini kita bisa lihat ya Perbedaannya Secara fisik gitu Terus kalau tadi yang gue bikin video di dalam Itu kayak gak bisa kelihatan Susah Mesti dipasang Ini Ini bener-bener ngaruh banget Meskipun kayak beda tekukan berapa mili Tuh lihat Ini pipa DBS original Ini Belahannya ya kita lihat ya Ini Tuh Masih ada space sedikit tuh Dan juga Ini depannya Tuh Kita lihat aman kan Ini tuh udah reset gitu Udah mantep Udah jelas semuanya Angkanya Cuma Di original pun Masih bisa mepet kayak gini nih ya Nah ini gampang Tinggal digeser dikit Tapi kita bisa dulu nih Tuh Aman kan Nah ini bentar gue ubah dikit Tuh ada trompet bentar Mepet kayak gitu kadang wajar juga gitu Tapi Ya kesian di pipanya Ya kadang kalau bisa dipaksain Jadi agak banyak juga Tapi GDBS itu bisa digeser-geser Ini Geser-geser dikit Disesuaiin Ya gak mepet Ya Nah Tadi Pala gue kelihatin lagi Nah Ini udah bener-bener Bisa Tuh Ini bener-bener Mepet tuh Mepet Tapi ini Gak kena Bener-bener Mepet banget Nah ini juga Ini juga di belahangnya Ini gak kena Tinggal sedikit lagi Tapi bisa Nah itu dia sih Jadi bedanya Abis ini kita coba cabut dulu ya Bentar Ini kelihatan Jadi disini tuh agak beda nih ya Lengkungan sini Itu beda berapa milinya Ngaruh banget gitu Kalau tadi sih parah dah Lumayan capek guys Bikin kayak ginian Bongar-bongar pipa Sampai keringetan gue Dan ini Tadi udah dikencangin kayak apapun Nyambut pipanya gak seribet itu Tinggal Eh baut masih ada Tuh Gampang Nah guys Jadi itu dia untuk videonya Gue rasa udah cukup jelas ya Untuk pipa DBS Ori dan KW Nah kalo misalnya kalian masih bingung ya Misalnya kalian udah gue tanyain Pipa kalian barang kalian Ya kalian bisa lah Tanya di DM Instagram gue Ah udah Main capek Nah jadi itu dia untuk videonya Gimana menurut kalian Kalo video-video kayak gini Ya mudah-mudahan nanti Ada topik lainnya juga Yang bisa gue bahas ya Sian serai mungkin Atau hal-hal lain Ya Sepedan Ori dan KW Jadi itu videonya guys Thank you guys for watching See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye